Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, abang-abangan disini Di video kali ini saya akan mereview sebuah Table Show produk dari Total Ini tipenya adalah TSS 152542 Kalau kita lihat harganya Table Show ini memang Ya, kelas menengah ke atas ya Jadi, untuk harganya memang Di 5 jutaan, tetapi Ada sesuatu yang lain di Table Show ini Sehingga Table Show ini Dijual dengan harga di 5 jutaan Dengan bit quality Yang seperti ini Kemudian, ternyata untuk Table Show ini Mempunyai 3 fungsi Yang pertama adalah Table Show seperti biasa Di tengah, kemudian sisi kiri Kita bisa pasangkan untuk Jigsaw Sehingga Table Show ini Akan berubah fungsinya Menjadi Jigsaw Table atau Table Show Jigsaw Tidak hanya untuk Jigsaw Tetapi Table Show ini Juga kita bisa pasangkan dengan Router maupun Trimmer Yang kita bisa pasangkan di base sisi kanan ini Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji Performa dari Table Show produk total ini Kenapa Table Show ini berharga 5 jutaan Total One Stop Tool Station Table Show 1500 Watt untuk maksimalnya Kemudian tipenya TSS 152542 Seperti ini Dan ini sudah saya rangkai semuanya Sudah saya rakit Secara spesifikasi ya Ini tipenya Kemudian power inputnya maksimal di 1500 Untuk RPM di 4500 RPM Dan ukuran diameter dari blade-nya di 10 in Dengan diameter arbor atau aslinya di 16 mili Kemudian maksimal kapasiti Pemotongan maksimal ketebalan di 80 mili atau 8 cm Secara bit quality ini adalah sebuah table show yang sangat solid Untuk base-nya model aluminium cor seperti ini Magnesium Halus Finishing-nya halus Kemudian sangat tebal Ini saya ukur Untuk ketebalan base-nya di 5,7 mili Kemudian untuk Table Show ini Untuk base-nya ini ternyata dilengkapi dengan extension base Ke kiri maupun ke kanan Seperti ini Dilengkapi dengan dua pengunci Jadi sangat solid Untuk yang sisi kanan ini menggunakan plat Tetapi platnya juga tebal guys Ketebalan platnya di 1,6 mili Tebal Tidak hanya di sisi kanan Ternyata juga ada di sisi kiri Sama juga mempunyai tombol untuk pengungsi Untuk fans Kita bisa letakkan di sebelah kiri mata pisau Maupun di sebelah kanan mata pisau Dengan pengunci yang sangat praktis Tidak hanya material pada base-nya yang solid seperti ini Tebal Bertekstur garis-garis Cekungan-cekungan begini Tetapi untuk fans juga sangat solid Material yang digunakan adalah logam Bukan plastik Bukan kaleng-kaleng Ini menggunakan aluminium Nanti kalau memang dirasa kurang besar Kita bisa ganti untuk fansnya dengan ukuran yang lebih besar lagi Dan lebih panjang Bisa kita custom Bisa kita majukan atau mundurkan Jadi sangat praktis Juga dilengkapi dengan meter gauge Yang kita bisa miringkan untuk pemotongan crosscut Mantul guys Ada cover blade Menggunakan semacam akrilik transparan Dan kita juga bisa lepaskan Kalau memang Anda tidak terbiasa Sebenarnya ini safety ya Untuk pengaman Tapi kebanyakan orang sepanjang dilepas guys ya Termasuk saya Seperti ini Seperti yang tadi saya katakan Bahwa table saw ini lain daripada yang lain 3 in 1 Untuk jigsaw Kemudian table saw seperti biasa Juga router table Nanti di video berikutnya Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara untuk Merakit ya Masang table saw Jigsaw seperti ini Atau jigsaw merek apapun Terserah mungkin Anda sudah memiliki jigsaw sebelumnya ya Kita bisa pasangkan di bagian bawah Dengan kita melepas terlebih dahulu Cover yang terbuat dari plastik ini Kita lepas Dan kita bisa pasangkan seperti ini Tetapi kita harus membuat Dudukan dulu ya Bisa menggunakan akrilik Maupun multiplex yang tipis Seperti ini Sudah disiapkan untuk lubang Bautnya Nanti kita bisa menggunakan Jigsaw ini pada table saw produk total Tidak hanya jigsaw Ternyata ini pun bisa kita pasangkan Router ataupun trimmer Sangat praktis guys ya Lubangnya sudah dipersiapkan Kita tinggal pasang Kalau memang Anda Untuk trimmer Maupun routernya tidak pas Untuk lubangnya Anda bisa membuat Lapisan dulu ya Menggunakan mungkin multiplex Ataupun akrilik Kemudian kita bisa pasang disini Kita baut Sehingga table saw ini Bisa kita gunakan sebagai Table router Kita lihat di bagian bawah Basenya Luar biasa guys Jadi ada tulang-tulangnya juga Sudah basenya tebal 5 mili Kemudian dilapisi Juga dengan dilengkapi Tulang-tulang seperti ini Sehingga menambah kokoh Dari sebuah base table saw ini Ini adalah panel di bagian depan Ini terbuat dari plat besi Bukan plastik Kemudian untuk kaki-kaki ini Juga plat Tetapi platnya tebal guys Tidak reot-reot Kokoh Ini adalah tombol power Ini magnetic switch Jadi kalau kita tidak colokan Untuk inputnya Tidak bisa difungsikan Jadi safety ya Ini adalah pengaturan Untuk posisi derajat kemiringan Atau meter cut Dari 0 sampai dengan 45 derajat Caranya adalah Kita cukup pendorkan Knop yang berwarna merah ini Dan kita putar Knop di bagian kanan ini Maka otomatis Derajat kemiringan Atau meter cut ini Akan bergeser Sangat smooth Sangat ringan Berbeda dengan table saw Yang banyak berbeda di pasaran Untuk merubah posisi Kemiringan mata pisau Dan naik turun mata pisau Di satu handle Sementara untuk table saw ini Ya karena ini Menurut saya lebih heavy duty Hingga untuk merubah kemiringan Mempunyai Crank atau tuas tersendiri Kemudian setelah kita Rubah ke posisi Misalnya ke 45 derajat Ini kita pentokin saja Kita bisa Mengunci Di tombol merah ini Untuk table saw ini Sudah saya kalibrasi semuanya Nanti juga saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Atau pengaturan kalibrasi Untuk sebuah table saw Total Tipe TS 5152542 Ini juga sudah disiapkan Tempat untuk meletakkan pustik Kita sudah dikasih satu Untuk cover plastik itu Hanya sisi sebelah sini Ini hanya penukup saja Ini plastik Tetapi Cover depan Cover belakang Termasuk kaki Dan bagian atas Menggunakan material logak Jadi dengan mudah Kita bisa memindahkan table saw ini Kita cukup Angkat sedikit Dan kita bisa dorong Seperti ini Kita bisa pindahkan Geser-geser Karena dilengkapi dengan roda Di bagian samping ini Cukup berat ya Hampir 40 kg Jadi Ya Kokoh gitu Pada saat kita melakukan Pemotongan-pemotongan Kayu yang lebar Papan yang berat Ataupun multi-plag yang lebar Bagian Tabletopnya sudah Panel depan juga sudah Sekarang saya akan Perlihatkan kepada Anda Kenapa Table saw ini juga Dijual dengan harga 5 jutaan Kita akan lihat Untuk mesinnya seperti apa Untuk di bagian bawah ini Sebenarnya tertutup Ada covernya Terbuat dari plat besi Tebal Seperti ini Hanya saya Tidak pasang dulu Untuk sementara Karena saya akan Perlihatkan kepada Anda Mesin yang digunakan Pada table saw Produk total ini Ini adalah panel On-off Elektrikalnya disini Menggunakan kabel yang Berkualitas Besar Ini adalah kabel grounding Supaya tidak nyetrung Kemudian Anda bisa lihat Konstruksi dari pegangan Atau engine mountingnya ini Mounting Dinamo motornya ini Untuk pengaturan kemiringan Pengaturan naik turun mata pisau Ini ada titik laser merah ini Saya tunjukkan Ini terbuat dari logang Sangat kokoh untuk konstruksinya Selanjutnya Untuk mounting di bagian atas Yang menempel pada base Saya tunjukkan di laser merah ini Ini engsel ya Ini adalah engselnya Di bagian atas Yang fungsinya untuk menahan Kemiringan Kemiringan motor 0 sampai 45 derajat Ini pun logang Yang lebih mengejutkan saya lagi Adalah Anda bisa lihat ini Asdrat Ada sebuah batang Asdrat Besar Yang fungsinya untuk Penghubung pengaturan Kemiringan mata pisau Yang biasanya Untuk kompetitor Brand-brand lainnya itu Menggunakan model gear Bullet Terbuat dari plastik Tetapi untuk Produk total ini Menggunakan asdrat Seperti itu Kemudian Mur 2 ini Ini adalah pengaturan Kalibrasi Ini untuk mentok Ke 45 derajat Ini kemarin saya sudah Kalibrasi ya Naik turunnya ini Sudah saya style Ada lagi untuk pengaturan Yang 0 derajat 0 derajat Yang ini Mur yang ini Mur yang ini adalah Untuk pengaturan 0 derajatnya 0 derajat Kemudian atasnya adalah 45 derajat Sehingga kalau Anda males Kita tahu ya Bahwa penggunaan Temple show ini Itu gampang kotor Gampang kotor Sehingga Biasanya serbuk-serbuk Gerganci itu Pada nempel semua Di gear Gear pengaturan Kemiringan mata pisau Gear pengaturan Naik turun mata pisau Tapi karena material Yang digunakan ini adalah Hampir 95% Itu menggunakan Material metal Logam Sehingga ini lebih Heavy duty Lebih heavy duty Ya syukur Anda Sering bersihkan ini Anda lumasi Untuk di Drat ini Kemudian engsel-engsel Pada engine mountingnya ini Sehingga Gerakannya tentu Akan lebih smooth lagi Dan lebih awet Ini ada sebuah cover Ini cover terbuat dari plastik Dihubungkan dengan Selang fleksibel Ini untuk Ke gas kolektor Di belakang Tentu saya tidak sampai Di sini saja Saya akan langsung Menguji performa Dan tingkat Kepresisian Pemotongan Pada table saw ini Oke guys Kita akan ukur Uji tingkat Kepresisian Dari mata pisau Ke base Base plate Kita reset dulu 90 derajat 89,95 90 derajat Kita akan coba Miringkan Ke 45 derajat Ya 45,6 derajat Untuk Bevel cut Yang 45 derajat Kemudian Kita akan coba Dengan menggunakan Penggaris siku Kelihatan gak Ini rapat ya Untuk yang di mata pisau Rapat Kemudian Di base nya rapat Kemudian Saya akan coba Untuk mengenalkan lagi Untuk tabletop Dari table saw ini Juga flat Rata Tidak ada gap Sama sekali Untuk di bagian depan Lurus Kemudian Kita akan coba Di tengah Gak ada masalah Semuanya juga Rata Flat Kita akan coba Nyalakan Untuk Mengetahui Pemakaian Dari table saw ini Tanpa beban Saya akan mulai Dari 450 watt Berakali kuat Turun 900 watt Turun 1300 watt Berakali kuat Berakali kuat Berakali kuat Berakali kuat Pemakaian Pemakaian watt nya Di 700an ya Tetapi memang Start di awalnya Biasa guys Kalau sebuah motor Itu Motor ya Dinamo Brasid Pasti Naiknya itu Di depannya Angkatan di awalnya Itu pasti Tinggi Sehingga Minimal Untuk tanpa beban Kita bisa menggunakan Listrik Di 1300 watt Dengan pemakaian Running Tanpa beban Di 700an watt Kemudian Tingkat kebisingan Di 92 dB Menurut saya Ini termasuk Table saw yang Yang halus ya Kalau kita bandingkan Dengan table saw Table saw Yang berharga 2 juta setengah Ke bawah 1300 turun Barusan ya Saya naikkan ke 2200 RPM di 4190 ya Hampir 4200 Kemudian Ternyata Untuk table saw ini Mempunyai fitur Break Jadi Untuk berhentinya ini Tidak membutuhkan Waktu yang lama Saya coba lagi Ini juga yang Membedakan dengan Table saw Table saw Yang lainnya Berhentinya alcool Terima kasih selamat menikmati kita setel di 10 cm dan kita akan ya ini di 10 cm kita akan lihat belakangnya sama 10 cm hasilnya rapi sekali ya lurus, rapi halus walaupun masih menggunakan mata pisau bawaan pas sekali ya di 10 cm sekali lagi untuk semua alat potong baik itu table saw meter saw sampai circular saw semuanya harus kita kalibrasi guys ya sebelum kita gunakan mudah caranya di video-video sebelumnya saya banyak ya mengulas mengenai kalibrasi dari mulai table saw sampai dengan meter saw untuk yang tabletop utama itu di 72,5 cm kalau kita lebarkan extensionnya ini akan menjadi di 116 cm kemudian untuk lebar ke belakang itu di 71 cm ini adalah papan pinus saya akan coba rip cut untuk lebar 5 cm saya akan membuat sebuah frame foto selamat menikmati selamat menikmati 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm sangat mudah oke guys saya akan membelah multiplex dengan ukuran yang agak agak lebar kemudian saya menggunakan fitur extension ini saya pentokan ke sana dan saya memasang fans fans tambahan kita bisa jepit menggunakan f-claim semacam ini kita akan coba se-efektif apa alat ini digunakan saya akan membuat sebuah kemudian kita akan coba untuk pemotongan bevel cut 45 derajat kita kendorkan, kenop merah kemudian kita putar tuas di sebelah kanan sampai dengan mentok ya menunjuk ke 45 derajat sangat praktis, ringan ringan guys coba begini guys mentok kemudian kita kencangkan kenop terwarna merah sangat presisi rapet ya yang di sisi atas ini rapet kemudian yang bawah juga rapet luar biasa oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari table show produk dari total ini dan menurut saya table show ini mempunyai beberapa keunggulan yang pertama adalah tabletopnya ini flat ya karena memang mempunyai build quality yang baik kemudian tabletop ini juga bisa digunakan untuk 3 fungsi yang pertama fungsi table show seperti biasa di tengah kemudian di sisi kanan ada sebuah dudukan untuk jigsaw sudah ada lubangnya kemudian dudukannya nanti kita tinggal instalasi di sisi sebelah kiri saya ini ada sebuah dudukan untuk router ataupun trimmer nanti untuk video pengujian trimmer dan jigsaw pada table show ini saya akan buatkan di video-video berikutnya untuk tabletopnya ini Anda bisa lihat ya bergaris dan cekung ya ini tidak tidak sembarang membuat sebuah garis seperti ini tetapi difungsikan untuk menampung sisa-sisa penggergajian serbu gergaji semacam ini sehingga tidak mengganggu pada saat kita ripat maupun crosscut sebuah media kayu kalau ini dibuat rata seperti table show kebanyakan itu untuk serbuk-serbuk semacam ini bisa mengganjal papan atau multiplex yang akan kita potong sehingga yang tadinya kita sudah set up untuk 0 derajat itu hasilnya tidak akan presisi kecuali setiap kali kita memotong kemudian kita gunakan kompresor untuk membersihkannya terlihat sepele tetapi sebenarnya garis cekungan ini sangat membantu proses pemotongan yang lebih presisi material yang tebal dudukan motor yang sangat kokoh karena menggunakan material-material logam kemudian dilengkapi dengan roda pada kakinya sehingga kita gampang untuk mobile memindahkan dan ternyata ada fitur brake pada mesin ini sehingga untuk putaran ini lebih cepat untuk berhentinya jika kita bandingkan dengan table show table show kompetitor lainnya jika Anda ingin lebih banyak mendapatkan informasi mengenai produk-produk dari Total ini silahkan Anda kunjungi Instagram dan marketplace-nya di Tokopedia nanti akan saya tampilkan di video ini juga untuk link pembeliannya saya akan cantumkan di kolom deskripsi oke guys demikian video review dan pengujian table show total 10 in semoga bermanfaat bisa dijadikan referensi buat Anda yang sedang mencari sebuah table show dengan kualitas yang baik kemudian ada garansi tetapi mempunyai 3 fungsi bisa table show kemudian jigsaw table table jigsaw dan table router yang nanti akan ada video berikutnya lanjutkan agar kita bisa mengetahui lebih jauh mengenai kualitas dari table show produk Total ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton